Pemirsa misteri penemuan jenazah tanpa kepala di pesisir pantai di Lampung Selatan mulai menemukan titik terang. Dua jasad tanpa kepala ini teridentifikasi sebagai seorang nelayan asal Indra Mayu, Jawa Barat. Pihak keluarga korban mengenali jasad dari baju yang dipakai saat ditemukan. Selain mengenali baju yang dikenakan salah satu korban, pihak keluarga juga memberikan bukti adanya baju yang sama dengan yang dipakai oleh salah satu jenazah saat ditemukan. Baju tersebut bertuliskan Mamai Zahra. Kemudian di tengah bajunya ada gambar kapal dengan nama kapal Sinar Intan. Menurut keterangan keluarga korban, identitas dua jenazah tanpa kepala ini diketahui bernama Kasdi berusia 35 tahun dan Tarsoni berusia 25 tahun. Kapal mereka mengalami kesilakan laut yang menyebabkan kapal Kasdi dan Tarsoni ini dan 10 orang lainnya tenggelam pada pertengahan Agustus 2023 silam. Kesilakan laut ini menyebabkan enam orang hilang dan tiga orang lainnya selamat. Saat ini polisi juga akan melakukan tes DNA dengan keluarga korban. Setidaknya ada titik terang ya terkait Mr. X identitas namun ini juga perlu kita pastikan kembali. Namun ada yang menghubungi kepada hotline mayat ini kan memakai baju tulisan Mamai Zahra Mimie Atta. Nah ini patut diduga merupakan korban dari kapal yang tenggelam di perairan Jawa. Ini tapi kami harus terus memastikan kembali ya terkait data-data.